Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kota Melayu dan aku Tutut Arinda Hai hai gimana kabarnya kalian sehat Oke jadi di video kali ini aku bakalan review masker lagi nah jadi ini dia maskernya Oke seperti biasa sebelum lanjut ke videonya jangan lupa buat klik tombol like dan juga subscribe bagi yang belum subscribe aku hitung ya 3 2 1 udah masuk nunggu Nah jadi ini dia maskernya Nah jadi aku tuh bingung ini tuh cara bacanya gimana akhirnya tuh aku inisiatif buat cek di BPOM nya ternyata merek yang terdaftar itu bukan Naturgo tapi Natur 90 karena yang aku tahu sendiri Naturgo itu yang kayak gini bukan yang kayak gini jadi ini tuh cara bacanya atau namanya itu setahu aku dari yang aku baca di BPOM itu adalah Natur 90 black mask jadi ini bukan masker komedo ya teman-teman jadi dari yang aku baca ini tuh lebih ke yang lightening pill of face mask gitu atau masker lumpur yang kalian biasa sebut Nah dari yang aku baca di belakang kemasan itu fungsinya lebih untuk memberikan kesegaran dan membersihkan kulit wajah yang efektif diformulasikan dengan tambahan bahan aktif untuk membantu pencerahan kulit pemakaian teratur akan menjaga kulit wajah selalu bersih halus dan juga cerah Nah untuk isinya sendiri ini tuh adalah isinya 10 gram di sini ada keterangannya dan disini juga ada tanggal expeditnya Oktober tahun 2024 jadi masih lama dan untuk di bagian belakang kemasan ini tuh ada fungsi dan juga manfaatnya kemudian disini ada cara pakainya dan yang paling bawah ini tuh ada ingredientsnya terus yang paling penting disini tuh udah ada BPOMnya dan udah aku cek emang iya ini tuh yang ada udah terdaftar di BPOM jadi Insyaallah ini aman Oke jadi langsung aja aku bakalan aplikasiin Sinatus 90 ini ke muka aku seperti biasa sebelum pakai masker ini pastikan muka kalian itu bener-bener dalam keadaan bersih ya teman-teman apalagi yang habis make up atau habis berpergian mau pakai masker harus banget double cleansing biar bersih bener-bener yang bersih sampai ke pori-pori Oke Nah jadi tadi aku baru banget selesai mandi kemudian aku cuma pakai lipstick terus pakai LR aja jadi aku nggak perlu lagi buat bersihin muka karena muka aku itu Insyaallah udah yang bersih lah ya kan tadi udah mandi Nah kalau kita udah ngerasa yang emang muka kita itu dalam keadaan yang udah bener-bener bersih dari make up dan segala macam debu kita bisa langsung aja buat pakai si maskernya untuk cara pakenya kita bisa gunain si kuas ini atau mungkin kalau yang nggak punya bisa gunain tangan aja nah berhubung ini tuh warnanya hitam kayak gini jadi aku bakalan pakai kuas aja biar yang nggak berantakan bulet-bulet bulet-bulet langsung aja aku bakalan pakai kuas terus ngambilnya langsung dari wadahnya aja biar harus ngelain ke mangkok terus pakai aja ke muka yang paling penting itu jangan sampai kita nyenggul bagian aris atau makanya tuh harus yang hati-hati jangan Oh ya nanti kalau emang yang udah selesai pakai maskernya ini bisa langsung Hai di diamin selama 15-20 menit atau bener-bener sampai yang rasa master ini tuh udah yang bener-bener kering terus muka kita udah kayak yang ketarik kayak gitu baru deh kita bisa langsung peel off Aduh jangan sampai nyenggul alis jangan sampai nyenggul alis jangan sampai nyenggul alis soalnya nanti kalau udah yang nyenggul alis bakalan yang sakit pasti peel off nya soalnya soalnya so nah jadinya aku udah selesai udah udah semuanya udah kayak gini terus dari satu masker ini masih yang sisa lumayan banyak ini mungkin masih cukup buat satu orang lagi nah nanti kita bakalan peel off bareng-bareng tapi aku bakalan nunggu dulu sampai yang si masker ini tuh bener-bener yang kering sampai yang kayak muka muka aku tuh kayak ketar kayak gitu Hai ternyata Oke jadinya adalah keadaan muka aku setelah kering setelah aku nunggu 15-20 menitan gitu sini aku bakalan langsung aja oke jadinya aku udah selesai bersihin masker jelek masternya tinggal aku bakalan cuci muka dulu bentar oke nah jadi kayak gini hasilnya setelah tadi aku sempat cuci muka emang yang hasilnya tuh yang pertama rasa yang halus banget terus sedikit mencerahkan ya enggak sih menurut kalian komedong dibawah untuk pori-porinya sendiri menurut aku kan aku emang yang tipe-tipe pori-pori yang gede-gede banget ini juga rada yang mengecil rada-rada ketutup gitu pori-porinya terus untuk komedonya aku nggak tahu ini emang yang mungkin emang ini bukan masker buat komedo ya jadi ya emang ya nggak ngangkat komedo gitu loh dan pas aku lagi berusaha buat ngelepasin masker ini tuh nggak yang sakit yang penting tipsnya itu adalah jangan sampai ngenain bagian mata jadi jauh-jauh dari bagian mata terutama alis nanti kalau pas kena alis mesti bakalan yang sakit pasti klotoknya Oh ya jadi tadi tuh si satu maskernya ini ini tuh bisa banget dipakai buat tiga orang ternyata karena tadi tuh kan aku udah selesai maskeran karena sih saya akhirnya aku ke rumah keponakan aku aku maskerin dua keponakan aku jadi ke satu satu pijasnya ini Sinatur 90 10 gramnya ini bisa dipakai buat tiga orang Nah jadi buat kalian yang emang pengen nyobain Sinatur 90 black mask ini kalian tuh bisa banget beli di Shopee Nah untuk tokonya nanti bakalan aku cantumin di description box juga bakal aku taruh di sini nama tokonya itu adalah sinarputra underscore cosmetic nah untuk harganya sendiri ini tuh murah banget satunya ini tuh adalah 1300 jadi eh si masker peel off ini bisa dipakai untuk tiga orang dengan harga yang seribuan murah banget nah jadi mungkin udah segini aja video aku kali ini terima kasih buat yang udah menonton dan jangan lupa buat klik tombol like comment di bawah next aku bakal bikin video apa dan yang terakhir buat yang belum subscribe jangan lupa buat klik tombol subscribe di pojok kanan Oke dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh